Seingatku pernah hype gitu ya di kalangan buku Instagrammer Atau orang-orang lah banyak banget yang baca ini dan rekomendasi buku ini Halo bookbesties, welcome and welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy Terima kasih sudah klik video ini dan seperti yang kalian lihat di judul Seperti biasanya, setiap bulan aku bakalan share ke kalian Buku-buku apa aja yang sudah aku baca di bulan lalu Yaitu sekarang ini bulan Januari, berarti aku bakalan share ke kalian Buku-buku yang sudah aku baca di bulan Desember Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram Matt Fatimulin, karena disana aku upload biggest content yang gak aku upload disini Pastikan kalian sudah kemari, siap kecembilan dan air putih So without any further ado, mari kita langsung ke videonya Oke, jadi berhubungan itu masih awal Januari di tahun baru 2023 Dan aku excited banget di bulan ini tuh aku cukup moodnya tuh bagus gitulah ya Tapi di video kali ini aku mau share ke kalian dulu buku-buku apa aja yang sudah aku baca di bulan Desember kemarin Buku yang pertama judulnya Nona Teh dan Tuan Kopi Ini sebenarnya buku yang tidak expect banget aku mau baca sih sebenarnya Cuman kayak waktu itu aku lagi jalan-jalan ke Gramet Langsung kayak lihat, wah ini nih keseingatku pernah hype gitu ya di kalangan buku Instagrammer Atau orang-orang lah banyak banget yang baca ini dan rekomendasi buku ini Well setelah aku baca buku ini tuh cukup bagus menurut aku Jadi bukan itu menceritakan tentang Farsha dan ada cowok satu lagi yang bernama Regan Mereka ini tipikal dua orang berbeda, satunya suka teh, satunya suka kopi Dan menurut aku konfliknya tuh cukup ringan dan aku suka banget dengan gaya bahasanya Ceritanya juga unik dan kayak kita tuh seolah-olah bisa merasakan gimana feel dari karakter tokohnya gitu loh Ini bagus banget menurut aku Oke buku yang kedua judulnya ini dia 337 Tanya Jawab Vicky Wanita Ini mungkin khusus untuk bagi kamu yang apa ya Mungkin masih mempertanyakan seputar Vicky Wanita Muslimah Sebenernya buku ini tuh dikhususkan untuk para wanita muslimah gitu ya Kalian mau penasaran baca Meskipun mungkin masih banyak juga nih pertanyaan tentang gimana kehidupan wanita Bukan kehidupan sih, lebih kayak kepertanyaan bagaimana hukumnya Kalau wanita tuh seperti ini, seperti ini-seperti ini Mulai dari puasa, sholat, zakat, juga bahkan sampai ke pernikahan Jadi kayak masalah-masalah kayak gitu tuh semua dibahas dalam buku ini Well buku ini tuh bagus banget Semuanya terjawab to the point Nggak terlalu berbelit-belit Dan jawabannya juga kayak bener-bener memuaskan buat aku Dan aku banyak banget tau Kalau ternyata oh gitu ya Oh gini ya, oh gini ya, kayak gitu Contoh seperti kalau misalkan Bagaimana hukumnya kalau misalnya wanita itu potong kuku pada saat menstruasi Dan disitu dijelaskan gimana Terus bagaimana juga hukumnya wanita kalau kayak gini, kayak gini, kayak gini Pokoknya semuanya jelas banget di dalam buku ini Oke buku yang ketiga yaitu ini dia Ayat-ayat mantan karya Asef Saiful Anwar Ayo lah siapa disini yang masih belum move on dari mantannya Kalian wajib banget baca buku ini Sebenernya sih ini bukan buku yang kayak gagal move on ke mantannya Buku ini berisi tentang prosa, kata-kata, motivasi untuk buat kamu yang masih kurang Gimana ya, kurang peka gitu ya Ataupun mungkin kamu masih belum move on dari mantan Saya banget baca buku ini Karena dalam buku ini banyak banget kata-kata yang buat kalian bisa sadar Oh ternyata saya tuh harusnya kayak gini gitu loh Dan mungkin di benak kita Kalau misalkan sosok mantan itu adalah sosok yang harus kita lupakan Memang betul Cuma disitu tuh ada kalimat-kalimat yang wise menurut aku Kalimat-kalimat yang bijaksana dalam buku ini Yang buat kamu itu berpikirnya tuh berbeda gitu ya Dan perspektifnya itu cukup menurut aku luar biasa banget Cukup bagus banget buat kamu baca Dan ini tuh lumayan tipis Jadi bisa kamu bacalah dalam sekali duduk Oke pokoknya yang selanjutnya Dalam sedihmu berbaik sangkala kepada Allah Karya Ed Andromeda Nisa Bukannya juga mungkin dihasilkan oleh para muslim-muslimah gitu ya Yang mungkin arah hidupnya itu mungkin gak tau kemana Dan bingung aku ini maunya seperti apa Terus ya Allah aku ini kurang bersyukur Atau mungkin banyak banget keluksa di dalam kehidupan ini Kita mau curhat ke siapa juga bingung Mungkin buku ini bisa menjadi jawaban buat kamu Karena buku ini bisa kayak menemani kamu dalam kegalauan itu Jadi banyak banget kata-kata dalam buku ini Yang bisa kamu contoh di sehari-hari Dan kayak menurut aku gaya bahasannya dan pemilihan katanya Itu cukup sederhana Jadi kayak pas dibaca itu enak aja gitu Nah buku yang selanjutnya dan buku yang terakhir yang aku baca di bulan Desember Jadulnya Ruang Tengah Karya Sky Cantiki Buku ini aku pertama suka banget dengan covernya Ini ada kayak kucing gitu Terus dia kayak ngelihat di luar gitu ya Dan aku tuh suka banget Terus selain itu juga Buku ini menceritakan Bukan menceritakan sih Bukan novel atau ada plotnya Tapi buku ini lebih kayak ke self-improvement Hampir sama dengan buku-buku yang sebelumnya Buku ini tuh lebih banyak menceritakan tentang kehidupan juga Jadi kalau misalkan kayak kita itu merasa bahwa kehidupan kita ini kosong Merasa bahwa kehidupan kita ini kayak banyak banget rintangan Banyak banget cobaan Buku ini tuh bagus banget buat kamu baca Kamu bakalan mendapatkan perspektif yang beda gitu ya Dan pas selesai baca ini Jujur kesan aku Merasa lega gitu loh Kayak semua unek-unek yang ada di pikiran kita selama ini Terus sudah tertuang dalam buku ini Pas selesai aku baca ini tuh aku rasanya kayak Ada temen curhat gitu loh Buku-buku apa aja yang sudah kalian baca di bulan Desember kemarin Kalian bisa komen di bawah Ataupun mungkin Atau kasih tau aku buku yang bakalan kamu baca di bulan ini Kalian bisa komen di bawah Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media selanjutnya Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya Thanks for watching I've never seen the next video Bye-bye Bye-bye